Pernahkah kalian mendapatkan chat whatsapp dari seseorang, tetapi sebelum kalian membaca isi chatnya, chat tersebut malah dihapus si pengirim. Tentunya hal ini membuat kalian kesal dan juga penasaran dengan isi chatnya. Kalau misalkan chatnya itu dari orang lain, biasanya ini terjadi karena mereka salah kirim chat. Tapi kalau isi chatnya itu dari doi kalian, biasanya dia ngambek karena kalian lama membalas chatnya. Tapi kalian tidak usah khawatir lagi jika isi chatnya itu dihapus oleh pengirim sebelum kalian baca. Karena dengan cara ini kalian bisa melihat chat yang dihapus pengirim, baik itu chat biasa, foto, video, ataupun yang lainnya. Oke, buat kalian yang penasaran, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Oke, selanjutnya untuk melihat isi chat whatsapp yang sudah dihapus pengirim, pertama-tama kalian masuk dulu ke aplikasi playstore. Kita buka aplikasi playstore. Nah, selanjutnya kalian download aplikasi whatisremopad. Nah, untuk aplikasinya seperti ini ya, nanti untuk aplikasinya ini saya akan cantumkan di deskripsi. Selanjutnya langsung saja kalian install untuk aplikasinya ini. Nah, kebetulan di sini untuk aplikasinya ini sudah saya download terlebih dahulu. Nah, seperti inilah untuk aplikasinya. Oke, selanjutnya untuk aplikasinya langsung saja kita buka atau kita install. Nah, selanjutnya di sini kita klik saja berikutnya. Selanjutnya di sini klik lagi berikutnya. Klik lagi berikutnya. Klik lagi berikutnya. Lalu klik mulai. Selanjutnya di sini kalian klik saja mempersiapkan. Lalu klik izinkan. Lalu klik lagi mempersiapkan. Oke, selanjutnya di bagian sini kalian centang di bagian izinkan akses notifikasi seperti ini. Lalu klik izinkan. Nah, selanjutnya di halaman ini kita centang saja di bagian WhatsApp. Lalu klik berikutnya. Selanjutnya di sini kalian izinkan akses untuk mengelola semua file. Nah, sekarang kita sudah berada di halaman utama dari aplikasi whatisremopad. Dan di sini untuk aplikasinya itu masih kosong seperti ini. Karena kita baru menginstall untuk aplikasinya ini ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke aplikasi WhatsApp. Kita buka aplikasi WhatsApp. Nah, di sini agar untuk aplikasinya ini dapat berfungsi dengan baik. Di sini kita harus perlu menyeting terlebih dahulu di bagian WhatsApp. Nah, caranya kalian klik saja titik tiga di pojok kanan atas. Lalu masuk ke bagian setelan. Nah, selanjutnya di sini kalian masuk ke bagian penyimpanan dan data. Selanjutnya di halaman penyimpanan dan data ini. Jika kalian menggunakan data seluler. Kalian centang saja semuanya di bagian sini. Seperti ini ya. Lalu klik OK. Dan jika kalian menggunakan Wi-Fi. Kalian centang saja semuanya seperti ini. Lalu klik OK. Oke, selanjutnya akan kita tes apakah untuk aplikasinya ini benar-benar bisa untuk melihat chat yang sudah dihapus pengirim. Nah, di sini saya akan menggunakan WhatsApp saya yang satunya ya. Dan di sini saya akan mengirimkan chat biasa, foto, dan juga video. Kemudian untuk chatnya ini saya akan hapus. Oke, di sini sudah ada keterangan pesan ini sudah dihapus ya. Nah, selanjutnya untuk melihat pesan WhatsApp yang sudah dihapus ini. Kita masuk lagi ke aplikasi What is Remopad tadi. Kita buka aplikasi What is Remopad. Nah, selanjutnya kalian repress seperti ini ya. Kita repress. Dan di sini kita sudah bisa melihat chat WhatsApp yang sudah dihapus tadi. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk foto. Oke, di sini muncul iklan seperti ini ya. Karena untuk aplikasinya ini gratis ya, teman-teman. Nah, untuk menghilangkan iklannya tinggal kita klik aja ikon silang yang ada di sudut kanan atas ini. Nah, selanjutnya akan ditampilkan media yang ingin kita lihat. Oke, jadi seperti ini caranya ya. Berhasil untuk melihat chat WhatsApp yang sudah dihapus pengirim. Nah, teman-teman perlu kalian ketahui untuk cara ini akan berhasil melihat chat yang sudah dihapus pengirim ketika kalian itu sudah menggunakan aplikasi ini. Dan untuk chat yang sudah dihapus pengirim sebelum menggunakan aplikasi ini tidak bisa terbaca. Oke, semoga kalian paham ya, teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat buat kalian semua dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.